Oke, kita kembali kepada persoalan selanjutnya Oke, saya hapus dulu ini Tadi kita punya sudut alfa, ini 30 derajat, kita hapus dulu Untuk memudahkan pemahaman ya Jadi, ada benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter persekon Kemudian ini membentuk sudut 53 derajat Sin 53 derajat itu sama dengan 0,8 Dan cos 53 derajat itu sama dengan 0,6 Benda ini akan bergerak parabola Akan bergerak parabola Yang membentuk lintasan parabola Maka pada benda ini akan ada Ketinggian maksimum di titik A Kita misalkan di titik A Maka ini punya ketinggian maksimum Yang besarnya Y maksimum Y maksimum ini Diformulasikan dengan V0 kuadrat Sin Alpha Dikuadratkan Per 2G Seperti pembahasan sebelumnya Bahwa nilai Y maksimum Itu sama dengan V0 kuadrat Sin alfa Dikuadratkan Per 2G Dimana V0 kuadrat V0 ini adalah kecepatan awal Yang besarnya 10 Sedangkan alfa ini adalah sudut elevasi Yang besarnya 53 derajat Jadi ini adalah alfa Yang besarnya 53 derajat Dan G percepatan gravitasi Kita bulatkan besarnya 10 meter per sekon kuadrat Berdasarkan data-data ini Maka nilai Y maksimum Sebesar berapa? Dinyatakan dalam meter Jadi Y maksimum Pertanyaannya adalah Y maksimum itu sama dengan berapa? Sampai jumpa